Petugas BPBD Seduarjo, Basarnas, serta tim pasukan Taifib Marinir akhirnya menemukan korban yang tenggelam ke dasar sungai sedalam 2 meter dengan kondisi mengenaskan. Kejadian perawal saat korban hendak menolong temannya. Namun tiba-tiba korban terseret arus sungai sejauh 5 meter. Warga Sungai Buntung, Desa Tawangsari, Kejamanan Taman Seduarjo, Jawa Timur dikejutkan dengan tenggelamnya seorang pemuda berusia 20 tahun. Kejadian tersebut bermula saat korban bernama Dhani Pramana mencoba untuk menolong seorang siswa SMK yang diceburkan oleh teman-temannya lantaran ulang tahun ke sungai tersebut. dan terlihat tanpa kesulitan untuk berenang. Naas, korban terseret arus deras sungai. Mengetahui hal tersebut, warga beserta petugas gabungan BPBD Seduarjo, Basarnas, serta tim pasukan Taifib Marinir melakukan pencarian selama 15 jam. Saat petugas melakukan penyelaman ke dasar sungai sedalam 2 meter, korban berhasil ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan badan tertancap kayu. Kerakan dari titik tenggelamnya dia sampai almarung ditemukan itu kurang lebih 40 meter dari titik kejadian dari tempat dia tenggelam. Kondisi korban tadi menancap atau bagaimana? Kondisi korban tadi dia posisi tengkurap, kemudian kakinya menancap ke rumpur kurang lebih 2 meter, 2 meter lebih rumpurnya dalamnya. Jadi dia menanggap kakinya di situ. Posisi tengkurap. Petugas kepolisian dari Polsek Taman Seduarjo hingga kini terus mengumpulkan data dari para saksi, terutama para siswa salah satu sekolah di SMK tersebut. Dari Seduarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, AI News, melaporkan.